Jadi guys, ceritanya tuh ada beberapa orang gitu kan yang nge-DM gue Bang-bang, coba dulu liat deh di info Bapak Putih di Twitternya gitu kan Apaan gitu kan Ada nih bang pembahasan mengenai soal ASICS token gitu kan Katanya ada berita banget Terus gue di-screenshotin Bentar, bentar, ini seriusan Gue kan belum pernah buka info Bapak Putih ini di Twitter kan Gue paling cuma kepoin di website-nya aja segala macem Gue jarang, habis itu gue kira tuh tadi di Instagramnya Akhirnya gue buka deh terus cari-cari di Twitternya Kok gak ada, gak muncul bahkan gak ada nih pembahasan ASICS token Akhirnya gue kayak liat pas disini ketikan ASICS gitu kan Gue search di dalam info Bapak Putih itu Kira-kira ada yang muncul gak ya Nah ada muncul dong disini dia kayak ada Dia membalas Lopolecademy gitu kan Dia bilang kayak gini Bapak Putihnya bilang kayak gini Selamat siang Dapat kami sampaikan bahwa token ASICS dilarang untuk diperdagangkan Karena tidak termasuk dalam 229 aset kripto Yang boleh diperdagangkan dalam transaksi aset kripto di Indonesia Sesuai peraturan Bapak Putih nomor 7 tahun 2020 Terima kasih Nah terus kayak What? Jujur ya guys, gue pengen ngontenin ini lagi Cuman, aduh Gue sedikit ada Di otak gue tuh sebenernya Gimana ya Ada beberapa hal yang gue harus ngomongin ke kalian gitu kan Mengenai perihal ini gitu Seriusan Karena gue kan pernah dulu kerja Maksudnya gue pernah dulu dikerja di perusahaan profesional gitu Nah Terus pas gue ngurus izin segala macam Ya sama gitu kan Mengenai pemerintahan juga gitu kan Tapi gue bakalan ceritain itu Tapi menyangkut juga ASICS token ini gitu kan Jadi Menurut kalian gimana guys Jadi apakah benar nih Si ASICS token Tapi ini balasan langsung daripada Bapak Putih kemendak Jadi resmi gitu guys Gimana nih Buat kalian-kalian yang Sudah membeli ini Atau bagaimana gitu kan Coba tulis di kolom komentar gue Mau denger sharing kalian Yang sudah membeli Yang sudah take profit Atau sudut pandang yang lain Atau Teman-teman yang gak membeli Coba tulis di kolom komentar gue Mau denger pendapat kalian bagaimana Tentang perihal si ASICS token ini gitu kan Karena menurut gue ini kan Pertama dari Indonesia Ini token nih gitu kan Terus yang kedua adalah Influencer ternama juga di Indonesia Dan kawan-kawannya gitu Nah terus Apakah ini bahasanya Dijegat oleh Negara sendiri Atau bagaimana gitu kan Atau memang kalian punya Sudut pandang yang berbeda Mengenai si ASICS token ini Coba tulis di kolom komentar gue Pengen tau Oke dan enjoy terus juga Di channel gue Pastikan subscribe dan like Oke enjoy Enjoy